Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari Hari ini kita tetap di dalam penyertaan Tuhan Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan Dan selalu berpengharapan Sebab kasihnya selalu baru tiap pagi Itulah yang kita rasakan Dan hari ini kita akan disapa oleh firmannya Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekalian Amin Firman Tuhan menyapa kita hari ini Tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8 Dikatakan demikian Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang maha kuasa Demikian firman Tuhan Allah semesta alam menyebut dirinya Alpha dan Omega Yang awal dan yang akhir Artinya bahwa Allah itu kekal Hal itu menunjuk pada Kemampuan Tuhan Untuk memulai segala sesuatu dengan baik Dan menyempurnakan Atau menyelesaikan segala sesuatunya juga Dengan baik Allah yang maha kuasa Menunjuk pada kekuasaannya Untuk menolong seluruh umat percaya Mencapai kesempurnaan Hal itu tampak dalam diri Yesus Kristus Dimana Allah melimpahkan kuasanya Untuk menyelamatkan manusia Agar manusia selamat dan sempurna Nas ini adalah penguatan Atau penghiburan Sekaligus peneguhan Bagi umat yang teraniaya Agar mereka tetap setia di dalam iman Bahwa Sekali kita berada di dalam kasih karunia Allah Selamanya kita sebenarnya berada dalam kasih karunia tersebut Dan Allah senantiasa menyertai orang percaya Atau yang disebut dengan hamba-hamba Kristus Ketika seseorang menghadapi Bertubi-tubi pergumulan Yang silih berganti Bahkan sangking banyaknya Dia bisa menjadi lelah menghadapinya Kemungkinan Pada akhirnya dia akan berkata Ya sudahlah Itu pergumulan Dan atau mungkin sudahlah Aku sudah lelah Menghadapinya dan tak kenti pula Ada keinginan menyerah dan pasrah Sebelum Memasuki tahun baru ini Bapak Ibu Saudara Saudari Tahun lalu Telah ada warning Tentang resesi ekonomi Akan ada dampak bencana Pandemi dan yang lain-lain Mempengaruhi keadaan kehidupan Sehari-hari Itu juga Adalah bagian dari Penderitaan Maka kita umat Kristus Diajak Agar iman kita Semakin teguh Yakin akan penyertaan Tuhan Dan dengan hati yang berserah Berkarya Melalui kepedulian kepada sesama Dan melalui banyak hal yang boleh kita lakukan Pergumulan dan penderitaan Memang tidak ada hentinya di dunia ini Jika demikian Untuk apa kita bertahan? Firman Tuhan menjelaskan Bahwa kita bukanlah hanya sekedar bertahan Tetapi Hendak meraih kemenangan Yaitu kemenangan surgawi Dan hal itu dapat kita raih Karena kita percaya Bahwa Tuhan beserta kita Dia Alpha dan Omega Amin Ya Tuhan Allah kami sungguh percaya Engkau lah Allah Yang awal dan yang akhir Dan engkau kekal Bahkan sekalipun dunia ini berakhir Engkau tetap kekal Sampai selama-lamanya Maka berbahagialah setiap umatmu Yang percaya kepada engkau Karena engkau adalah Allah yang kekal Sehingga iman kami Tidak akan dihancurkan oleh Keadaan apapun Sebab Allah kami Adalah Allah yang kekal Dan inilah Menjadi sukacita Dan menjadi kesaksian kami Sepanjang hidup Untuk memberitahukan Allah dan kebaikanmu Melalui Yesus Kristus Yang telah menyelamatkan dunia ini Sehingga kami Beroleh kehidupan yang kekal Maka setiap hari Di dalam aktivitas kami Kami percaya Tuhan beserta dengan kami Dan menolong kami Sehingga kami tetap boleh Melihat kuasamu Di dalam berbagai kegelapan dunia ini Bahkan dengan berbagai penderitaan Pergumulan dan tantangan Kami yakin Engkau turut bekerja Di dalam kehidupan kami Yang menolong kami Sehingga kami tetap Mampu berkarya Untuk kemuliaan namamu Ampuni kami Dari setiap kelemahan Dan dosa kami Sehingga kami layak Menerima berkatmu Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Menyertai-Mu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Yesus Menyertai kita Salam Amin Selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati